Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel saya Soal Sepatu Ajaib tentunya channel yang selalu membahas Dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal Dan perbaikan sepatu Di kesempatan video kali ini saya ada Sepatu ini ya Sepatu badminton Sepatu badminton Victor ini Harus saya kupas Harus saya bahas ya karena Sepatu badminton Victor ini Banyak sekali kesalahan-kesalahan Yang dilakukan Ketika menjahit sepatu ya Moga dari video ini Kawan-kawan tidak Tidak melakukan Kesalahan-kesalahan seperti Hasil pada jahitan Sepatu badminton ini Ini saya membongkarnya dengan susah payah Susah payah karena ini benar-benar Jahitannya salah ya Menurut saya ini salah Makanya dari kesalahan ini Saya harus membongkarnya hati-hati Kalau membongkarnya tidak hati-hati Maka sepatu ini ketika dibongkar Rusak semua ini ya Saya bongkar semua ini ya Benar-benar bongkar ya Sampai Sampai insole-nya juga Ini ya terbongkar Insole Ini Outsole Midsole Dan upper-nya ya Ini semua terbongkar Mari kita simak saja Di meja pengerjaannya Oke bisa terlihat ya Ini sepatunya yang belum terbongkar ya Sepatunya sama ya Cuma beda Kanan dan kiri ya Ini yang belum terbongkar Ini yang sudah terbongkar ya Sama saja ya Cuma ini sudah terbongkar Apa saja kesalahan dari cara pengerjaan Atau cara mengesol Atau menjahit cepat ini Akan saya kupas Tuntas di sini ya Yang pertama itu ya Ketika menjahit di bagian ini ya Menjahit Dia itu Nah itu ya Insole-nya Insole-nya itu dijahit sekalian lah Ini merupakan satu kesalahan ya Jadi bagian insole ini Dijahit sekalian Yang seharusnya ini bisa dilepas ya Jadi ketika sudah dijahit Ini tidak bisa dilepas Sudah dijahit sekalian tuh Sama insole-insole-nya tuh ya Ini parah banget ya Masa insole sampai dijahit seperti ini ya Insole sampai dijahit Yang kedua Kesalahan menjahitnya itu Dia Ini ya Tidak diberi jalan benang ya Ini sangat fatal banget ya Untuk di bagian outsole Ini dia tidak diberi jalan benang Untuk bagian belakang ini Kawan-kawan bisa lihat sendiri Untuk bagian Benangnya Dia timbul banget ya Dia timbul dan Bahkan ini Diluar ya Ini ya Dia timbul dan ini Bahkan dia diluar nih ya Dia diluar Dia tidak diberi jalan benang Yang mengakibatkan apa Mengakibatkan benang ini Cepat putus ketika Dipakai Ini ya Bener-bener ini di luar ya Itu ya Ini bener-bener di luar Di luar outsole-nya Jadi tidak Diberi jalan benang Sama sekali ya Terus kesalahan selanjutnya adalah Ini dia ya Jahitan di atasnya itu Banyak yang tidak masuk Ya ini Ini ada Pengkaitannya seperti ini Ini tandanya Jahitannya tidak masuk Ini ya Ini dia jahitannya tidak masuk Di bagian depan juga Rata-rata semuanya Jahitannya tidak masuk ya Nah ini dia Ini tidak masuk Ini tidak masuk Semuanya Jahitan dia Tidak masuk Ya tidak ada yang masuk Ini Ini sangat jelek sekali ya Apalagi ditambah Sepasi yang begitu Apa ini Begitu Panjang ya Sepasinya terlalu panjang Dan juga Pemilihan benangnya Ini yang atas Untuk midsole ini Menurut saya Dan untuk outsole juga Ini seharusnya pakai Benang nomor 9 Tapi ini malah pakai Benang nomor 12 Ya Terus di bagian bawah juga Warna benangnya Tidak sesuai ya Warna benang Tidak menyesuaikan Dengan Warna Outsole nya Ya Nah terus di bagian sini juga ya Pemasangannya Juga Semperawut Tidak betul ya Ini seharusnya Pemasangannya Lebih ke Sini lagi ya Lebih ke pinggir lagi Tapi ini Pemasangannya Saya tidak tahu bagaimana Kok bisa-bisanya Dia Bisa sampai ke pinggir Seperti ini ya Nah ini Sangat kurang pas Seharusnya ini Dibetulkan dulu Pemasangannya Disesuaikan ya Dengan bentuk Ininya ya Bentuk Tempat yang sudah Tersedia ini Terus Harus dilem ya Karena kalau tidak dilem Nanti kasusnya seperti ini Dia bisa Apa ya Dia bisa Minggir Atau bisa Keluar dari Jalurnya Ketika kita Menjahit ya Ini nanti Akan saya Bongkar semua Seperti yang Sudah terbongkar ya Karena ini Jahitannya Walaupun ini Masih kuat ya Ini jahitan Tidak layak ya Ini jahitan Tidak layak Dan ini juga ya Kesalahannya Dia dari Mid sole Itu Dia menerobos Ke out sole Yang harusnya Dia itu harusnya Dari bawah sini ya Terus lanjut ke sini Bukan Menerobos Seperti ini ya Mari kita Bongkar saja ya Karena ini Membongkarnya juga Juga Agak susah ya Banyak Sambungan-sambungan ya Karena ini Tidak mau Dipakai lagi Out sole Jadi saya Sedikit lebih Gampang lah Membongkar Out sole Tapi kalau Mid sole Nanti Dipakai lagi ya Pokoknya Kalau menjahit Cepatuk itu Bagus Kalau dijahit Dengan teknik Yang bagus ya Kalau tidak dijahit Dengan teknik Yang bagus Hasilnya ya Seperti ini ya Hasilnya akan Malah Merusak ya Nah ini dia Ya Ya Kalau kalian lihat ya Sobeknya itu Parah banget Ini menunjukkan Bahwa Jarum yang dipakai Itu jarum besar ya Nah ini Ketika kita menjahit Dengan jarum yang besar Hasilnya akan Seperti ini ya Ini bisa Diiris Saja Seperti ini ya Karena ini Mau dibongkar Dan jahitan ini Emang Dan Ini emang Tidak saya gunakan Lagi ya Ya Benar-benar Sudah tidak ada Lemnya ya Di bagian Dalamnya Berarti ini Benar-benar Tidak dilem ya Benar-benar Tidak dilem Nah itu Itu juga Suatu kekurangan Jadi sebelum Kita menjahit Kalau solnya lepas Itu wajib dilem dulu ya Kalau tidak dilem Gimana bang Ya bisa-bisa saja Tapi nanti hasilnya Akan miring-miring ya Karena posisinya Belum Stabil ya Karena kalau sudah dilem Kan sudah patent Sudah stabil ya Jadi untuk menjahitnya itu enak Tapi kalau tidak dilem Seperti ini Ya tidak akan stabil ya Dan dijahit Pasti akan susah Ini ya benar-benar Saya mencopotnya Dengan mudah ya Berarti ini tandanya Tidak dilem Sama sekali ya Langsung dijahit Nah itu Bahaya Itu sangat Membahayakan ya Nah ini ya Sudah terlepas ya Benar-benar Sudah tidak ada lemnya ya Dan juga bagian belakang ini ya Harus kita bongkar juga Hingga nanti terbongkar total ya Hingga nanti terbongkar total Nah ini menjahitnya juga Seperti ini ya Tidak tahu Dia Apa itu namanya Miring-miring Tidak jelas Seperti ini Itu ya Di luar Pokoknya ini hanya Sebagai pelajaran Kita bersama Sebagai edukasi Semoga Kawan-kawan Jangan menjahit seperti ini ya Pokoknya jangan sampai Menjahit dengan Hasil seperti ini ya Akan memperburuk sepatu malah Ini bukan memperkuat Tapi ini memperburuk sepatu malah ya Kalau yang belakang Masih ada lemnya sedikit ya Lumayan lah Kalau yang belakang Ternyata masih ada lemnya Beda sama tadi yang di depan ya Untuk jahitan midsole Juga dilepas ya Lepas semua Karena ini juga jahitannya Sangat buruk sekali ya Kalau tidak dilepas Bagian ini ya Bagian Insole juga nanti Dia tidak akan bisa lepas ya Karena ini dijahit semuanya ya Karena ini juga Tembus ke midsole ya Ini ya Sudah terbongkar Antara ini midsole dan Outsole ya Tugas terakhir adalah Membongkar ini ya Membongkar Insole ya Ini sangat Berat ya Karena insole juga Dijahit ya ini Kamu bisa lihat sendiri ya Insole sampai terjahit Seperti ini ya Yang seharusnya ketika dicuci ini Bisa dilepas Dulunya ya ini Tidak bisa dilepas Karena diikat-ikat Sama jahitan seperti ini ya Nah ini sangat Minus sekali Seharusnya sebelum menjahit Itu insole itu Dilepas dulu ya Insole ini dilepas dulu Jangan ikut dijahit Seperti ini Kalau pengen kuat Insole nya Tidak lari Atau tidak goyang Atau tidak geser-geser Itu bisa hanya dilem saja Lemnya pun Tidak boleh full ya Lemnya cukup Di tengah sama Belakang saja Sedikit Tidak apa-apa Kalau full nanti Mencopotnya lagi Juga susah ya Oke ini hanya Sebagai pembelajaran kita Intinya Kawan-kawan Jangan sampai Menjahit cepat Dengan Kesalahan-kesalahan Seperti yang Pada Video awal tadi Saya sebutkan ya Dan untuk hasil Nanti ini ya Hasil Pengerjaan ini Akan saya share Di video short saja ya Hasil nanti Mengganti Solnya ya Oke kan kawan Itu tadi Share saya kali ini ya Nantikan share-share saya Tentang Perbaikan sandal Dan sepatu ya Di video-video saya Berikutnya Saya Eri Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati